Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno disini saya mendapatkan servisan HP Oppo yang tiba-tiba mati ya katanya dibuat ini ya di-charge habis buat teleponnya di-charge tiba-tiba HP ini mati ya lalu pagi-pagi sekali dibawa kesini dan katanya HPnya tiba-tiba mati dan HP ini sangat penting sekali mau cepat-cepat dipakai ya tapi setelah bilang seperti itu ternyata HP ini ya katanya juga sudah pernah diserviskan tapi nggak jadi ya coba saya cek terlebih dahulu saya tancapkan charge ya memakai power supply tegangannya mengalim-alim seperti ini ya dan ada suara bergetar-getar saja ya jadi kemungkinan besar HP ini kondisinya eh arus daya arus baterai ini tidak memasuk ya alias mungkin saja ini baterainya itu eh drop ya nge drop ya kemungkinan saja feeling saya seperti itu ya teman-teman ya nah jadi cara untuk memperbaiki atau cara untuk memulihkan ya HP ini biar bisa menyala kembali lebih terlebih dahulu kita bungkar di bagian e-casing ya pertama kita lepas di bagian solot kartu SIM ya setelah kita bungkar solot kartu SIM kita bungkar saja casing HP ini ya teman-teman ya nah setelah terbungkar maka cara untuk mengatasi ya cara pertama untuk mengatasi HP ini yang kondisinya mati coba kita lepas baterai dan kita tancapkan kembali ya teman-teman ya tapi HP ini nampaknya benar-benar sudah diservis ini kaleng penutupnya sudah pada tidak ada ya ini sudah tidak ada semua ya maka caranya terlebih dahulu kita ambilkan multi tester ya jadi ini mau saya tester di bagian jalur baterainya ya teman-teman ini baterai sudah saya tempelkan lagi karena di jalur ini di titik-titik ini ini jalur tegangan baterai harusnya itu mentok ya tapi ini cuma seperti ini teman-teman ya kemungkinan saja ini baterai ini kosong ya jadi tidak bisa masuk ke mesin ya atau baterai ini terlalu lowbed ya nah ini saya testerkan di masa dan ini saya testerkan di api ya ini tegangannya baterai ini tidak ada yang masuk ke PCB atau ke mesin HP ini ya cara pertama ya untuk mengatasinya ya kita pancing saja ya memakai power supply kalau tidak mempunyai power supply kita memakai baterai ya baterai abc ya baterai apa ya itu baterai itu baterai jam itu ya ya yang kecil itu ya abc ya itu bisa buat pancing ya teman-teman ya nah setelah saya pancing ini mau saya tes lagi ya teman-teman ya mau saya coba apakah ada tanda-tanda kehidupan terlebih dahulu seperti ini cara untuk mengatasinya ya teman-teman ya jadi gak usah berburu-buru dibawa ke dukungan service nah ini HP ternyata sudah ada tanda-tanda ya teman-teman ya tapi baterai ini masih kosong masih kurang pemancingan ya jadi bukan hanya ikan saja yang dipancing HP pun juga minta dipancing ya teman-teman ya nah kalau masih di charge seperti ini maka kita pancing lagi ya di baterai ini nah ini pancingnya itu ya minimal ya 5 menit ya 3 menit itu pasti HP akan bisa menyala dengan normal ya nah ini setelah saya pancing lagi saya tancapan di charge ya HP sudah bisa berjalan di lampu indikator charge nya ya teman-teman nah langsung saja ya untuk penguji coba HP ini langsung saja saya nyalakan nah ternyata HP sudah bisa menyala lagi ya berarti HP ini cuma break saja ya baterainya itu terlalu drop maka namanya hub baterai tanam yang punya itu pasti agak bingung ya kemungkinan besar sudah dibawa ke sana ke sini mungkin juga meletak ongkos biayanya ya jadi mundur lagi dibawa ke tuang service lagi ya ya ini dapat untung ya dapat rezeki banyak kalau kita mau ya teman-teman ya kalau ada kendala yang seperti ini nah mungkin cukup sekian untuk pengalaman dari saya ya bisa dipraktekkan untuk teman-teman semua ya jadi bila HP semua drone Anda tiba-tiba mati caranya kita pancing terlebih dahulu seperti ini ya mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati